Walaupun euforia masyarakat Indonesia luar biasa pemirsa, tapi ternyata Indonesia kontra Jepang kemarin malam 15 November 2024 terpaksa ditutup dengan kekalahan Timnas Garuda 0-4 tanpa balas. Namun kekalahan ini bukan akhir. Masih ada peluang bagi Timnas Indonesia untuk meraih tiket Piala Dunia 2026. Kita akan bahas hari ini dalam at large, nah pemirsa asa Timnas Indonesia di pentas dunia. Kita lihat dalam pertandingan kemarin malam. Ini adalah statistik Indonesia versus Jepang. Di sebelah kanan Anda lihat adalah Jepang dan di sebelah kiri adalah Indonesia. Skor memang 0-4, tapi kalau kita lihat ternyata dalam akurasi operan Jepang mungkin lebih tinggi 87 persen. Untuk penguasaan permainan pertandingan Jepang mendominasi pemirsa sampai dengan 67 persen. Sedangkan Indonesia hanya 33 persen saja. Kalau kita lihat tembakan, Indonesia punya 8 tembakan. Ke gawang, ke arah gawang adalah 3 tembakan walaupun tidak ada gol yang tercipta. Sedangkan Jepang dari 12 tembakan mengarah ke gawang 7 dan gol yang tercipta adalah 4. Nah ini adalah tanggal 15 November kemarin 2024 di Stadion Utama GBK. Kalau kita lihat tendangan sudutnya ternyata Jepang punya 6 kali tendangan sudut. Beda dengan Indonesia hanya 4 tendangan sudut. Dan dari 4 tendangan sudut itu tidak ada yang berpotensi menjadi 1 gol sekalipun. Selanjutnya kita lihat dalam kelas men sementara di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi pemirsa dalam 5 pertandingan Indonesia ada saat ini di urutan ke-6 di posisi paling terakhir sebagai jurukunci. Pernah menang belum pernah dan skor yang sama adalah 3 kali, draw 3 kali kemudian kalah sebanyak 2 kali. Jadi Indonesia punya 3 poin. Sedangkan di urutan pertama ada Jepang dengan 13 poin. Urutan kedua Australia 6 poin sama dengan Arab Saudi dan Cina adalah 6 poin. Kemudian Bahrain punya 5 poin dalam posisi kelas men grup C ini. Nah Pak Birsa kalau kita lihat perbandingannya dari peringkat 2 Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, Indonesia. Ini selisih poinnya mirip-mirip, mepet Pak Birsa. Ini nanti akan melihat bagaimana selisih gol di antara setiap pertandingan yang kita masih akan nantikan. Khususnya untuk Indonesia kita masih punya 5 pertandingan lagi untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Nah disitulah peluang bisa tercipta. Kita lihat selanjutnya Pak Birsa. Apa target realistis Indonesia? Jadi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini ada target yang harus dicapai oleh tim nasi Indonesia. Namun kita tentu harus tetap realistis. Sisa masih ada 5 laga lagi yang akan dijalani oleh tim nasi Indonesia. Jadi kalau hitung-hitungannya Pak Birsa dengan skor seperti yang kita lihat tadi, poin yang dimiliki di dalam kelas men grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Indonesia perlu 2 kemenangan, perlu 2 hasil imbang, dan mungkin bisa berpotensi kalah 1 kali tapi jumlahnya tidak lebih dari 1 kali. Atau Pak Birsa bonus bisa menang 3 kali. Maka kita bisa punya peluang untuk dapat tiket menuju ke Piala Dunia 2026. Nah target Indonesia adalah saat ini yang ditetapkan oleh Sinteyong bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Berarti itu tandanya harus duduk di peringkat keempat minimal dalam grup C kelas men di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kita lihat lagi pemirsa jadwalnya bagaimana. Ini dia jadwalnya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan, kita lihat kita kawal dan support permainan tim nasi Indonesia dalam laga-laga selanjutnya. Tanggal 19 November 2024 ada peluang mungkin imbang dengan Arab Saudi ataupun menang melawan Arab Saudi, Indonesia versus Arab Saudi 19 November 2024. Kemudian 20 Maret 2025 akan bertemu dengan Australia. Mudah-mudahan setidaknya imbang lah pemirsa. Selanjutnya 25 Maret 2025 ada Indonesia versus Bahrain. Besar kemungkinan untuk menang di laga kandang baik melawan Bahrain maupun melawan China tanggal 5 Juni 2025. Kemudian yang terakhir adalah bertandang ke kandang Jepang pemirsa. Itu tanggal 10 Juni 2025. Jadi ini adalah jadwal laga Indonesia yang harus kita kawal bersama. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu peluang untuk tiket timnas Garuda melenggang ke Piala Dunia 2026. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.